selamat menikmati dimana memang disini bayisan tanami timun timun mira F1 yang tepatnya sekarang usianya adalah 19 HST tanam biji ini seperti ini penampakannya teman-teman alhamdulillah kemarin aplikasi penyemprotan tomatasi yang sudah beres bersih dan sama ulatnya nah seperti ini di kesempatan kali ini yaitu 19 HST bayisan bersama ada kawan-kawan ada bang huda ini, bang mingun bang maskur dan juga bang kotir sedang melakukan proses pemasangan tali bel atau tali kentang untuk proses perambatan timunnya teman-teman kalau memang sudah bisa dilihat ini sudah 19 HST sudah minta dirambatkan teman-teman nah yang pertama disini pemasangan ajirnya dulu ini bayisan modelnya sistemnya tegak maaf ya kameranya kurang jelas kalau bagian ke sana ke sini saja pemasangan ajirnya tegak seperti ini lurus bagian tengah juga ada rongga seperti ini yang kedua kita awal pemasangan tali bel yaitu pertama dari atas yang bagian seperti ini ini maaf ya karena memang tripod bayisan ketinggalan jadi tidak bisa untuk tangan bayisan satu tidak bisa kasih paham seperti ini yang pertama atas yang kedua bagian bawah seperti ini ya sulit teman-teman tripodnya ketinggalan yang kedua ya yang ketiga proses selanjutnya ini seperti yang sedang dilakukan oleh pemaskur dan juga domingun jadi pemasangnya seperti ini kalau saranya tentunya banyak sekali teman-teman ya model sarah sebentar bangun kesini biar lebih jelas karena nah seperti ini nah lebih jelas ya jadi pemasangnya seperti ini kita naik kita masukkan ke bagian bawah seperti itu nah kita pasangnya V ya seperti ini langsung kita ke bagian atas tali belnya kita masukkan ke ajirnya nah seperti itu ini jadi nanti proses perampatannya mudah teman-teman ketika ini sudah seperti ini nanti kita rampatin ke tali bel yang ini seperti itu terus nah nanti setelah pemasangan ini selesai yang seperti ini sudah siap sudah selesai teman-teman bagian atas bedengan juga dikasih atas bedengan ini ya yang di atas bedengan ini dikasih terus kalau bisa bagian bawahnya ini di bagian sini ya maaf nah seperti ini itu dikasih lagi teman-teman satu biar untuk proses perampatannya juga lebih mudah nanti biar Bami punya praktekan sekalian biar lebih jelas walaupun ini nanti hanya satu dua dulu biar untuk teman-teman bisa mengikuti memang caranya banyak sekali ada yang model seperti ini ada yang model silang yang biasa apa namanya Bison pakai itu juga bisa ini untuk mempercepat proses perampatannya dan juga tali pel mending seperti ini ya nah seperti itu nanti Bami mempraktekan ya seperti ini bagian bawahnya dikasih lagi seperti yang sedang Bami melakukan itu agar mempermudah proses perampatan jadi di bagian tengah dikasih tali pel satu lagi seperti itu ya seperti itu guys ini memang kalau ajirnya tidak di apa namanya dibuang ini karena ini tali apa namanya tali bambu tali kalau tidak dibuang ini bagian sampingnya itu susah dan kadang pemasangan tali pel seperti itu bisa putus karena memang ajirnya jari beli teman-teman nah seperti itu terus sampai ke bagian semua nanti ini hanya untuk biar teman-teman kalau mau pakai seperti itu agar mudah perampatan prosesnya mudah nanti jika sudah selesai Bami akan update semua seperti itu dan bagian atasnya ini susah teman-teman Bami ketinggalan tripodnya jadi tidak bisa besok bayisan kasih tahu untuk tali pel yang di bagian atas ini agar memperkuat kanan-kirinya kalau ini kan cuma bagian atas bawah dan samping jadi di bagian ini di bagian tengah ini itu dikasih seperti model para-para yang ada di lahan KEP itu yang biasa bayisan buat itu di atas bed dengan dikasih biar memperkuat kanan-kirinya dan nanti proses setelah tanaman timur pun misal ditanam ipare lebih bagus lagi teman-teman dan kalau ditanam ipare jalur perawatan ini juga dikasih tali pel nanti kalau yang mau lihat caranya sama sih sebetulnya pemasangannya di lahan KEP dengan tanaman timur cuman kalau tanaman timur mungkin jadi jalur perawatan bayisan tidak kasih nanti bayisan kasih link di di kolom komentar bayisan kasih link di pemasangan tali pel milik lahan KEP modelnya sama seperti ini dan caranya sama cuman kalau untuk timur agak berbeda di jalur perawatan ini tidak bayisan kasih atasnya seperti ini oke seperti ini jadinya teman-teman susah susah teman-teman ketinggalan nah seperti ini ini lebih bagus dan lebih mantap nanti proses perambatannya oke nah kita mungkin itu ya yang bisa bayisan sampaikan ini juga bayisan sedang buru-buru karena uh di tanaman timurnya sudah mulai nah pada roboh belum dirambatkan teman-teman oke jika ada yang kurang jelas ataupun kurang faham dari penjelasan bayisan bisa ditanyakan saja di kolom komentar dan tentunya jangan lupa jika video ini bermanfaat tombol like dan juga tombol subscribe agar nanti jelasan petani muda semakin berkembang dan channel lixantani tentunya dan bagi yang sudah subscribe tentunya bayisan doakan selalu mudah-mudahan selalu diberikan lancaran dalam mencari riski dan mudah-mudahan diberikan riski yang banyak dan berkah teman-teman amin oke jadi cukup sekian dari bayisan salam petani muda indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati